Ibu Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah berkenan bergabung secara virtual, baik itu melalui Zoom Clouds Meeting dan termasuk juga yang sudah bergabung melalui YouTube dan web Pandi. Jadi menurut informasi ada 402 peserta yang mengikuti dan menyimak simposium pada sesi pertama hari ini. Kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya, berpendapat silakan melalui YouTube bisa dan termasuk juga yang di Zoom bisa melalui kolom komentar. Jadi disilakan Ibu Bapak, waktu kita cukup banyak sehingga bisa menghasilkan dialog-dialog yang berkualitas nantinya. Sudah ada yang bertanya? Baik, langsung saja saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini yang pertama dari Bapak Made Swasti Puja, Om Swastiastu, webinar digitalisasi bahasa Bali memang sudah menjadi tuntutan zaman, tapi realitas di masyarakat Bali, penguasaan aksara dan bahasa Bali sangat rendah. Bahkan dalam komunikasi anak-anak, tidak saja di perkotaan tetapi di desa-desa banyak yang berbahasa Indonesia. Lebih kaget lagi, berbahasa upin-ipin atau bahasa Melayu, bagaimana agar bahasa Bali bisa dibiasakan mulai anak-anak dan apa media digitalnya? Itu pertanyaan pertama dari Pak Made Swasti Puja mengenai dilema bahasa aksara Bali di masyarakat. Saya berikan kesempatan untuk menanggapi secara singkat dan padat kepada Prof. Duwijo. Saya persilakan, disusul nanti Pak Swasti Puja dan diakhiri oleh Pak Nale. Silakan, Prof. Duwijo. Terima kasih, Moderator. Pak Made Swasti Puja, terima kasih. Memang persoalan pembelajaran aksara pada tingkat anak-anak tidak hanya dialami oleh masyarakat Bali, tapi juga hampir seluruh masyarakat yang punya aksara. Dan ini satu problem yang sifatnya global, tetapi masyarakat Bali meyakini bahwa pada saatnya nanti aksara itu akan dikuasai oleh masyarakat Bali, baik dari tingkat anak-anak maupun dewasa. Tetapi yang penting sekarang dengan dunia yang digital ini, dengan masuknya aksara pada aras teknologi ya, saya kira dunia anak-anak itu sudah bisa kita masuk ke berbagai media. Ada YouTube, ada WA, ada Twitter, ada Facebook, dan lain sebagainya. Nah tentu ini adalah tugas kita bersama untuk bagaimana pengenalan aksara ini bisa lebih awal. Tidak harus melalui pembelajaran secara resmi ya, tapi melalui kanal-kanal yang sudah masuk ke ruang budaya anak-anak milenial kita sekarang. Oleh karena itu secara prinsip sebenarnya digitalisasi ini menjadi sangat penting. Karena satu, kemampuan guru bahasa Bali dalam pembelajaran aksara ini memang tidak masih kurang kepotensinya. Yang kedua, sistem aksara kita memang seperti yang disampaikan oleh Pak Gede Nalonari, memang bukan persoalan lambang huruf, tetapi persoalan lambang yang terkait dengan konsep-konsep sosial religius. Jadi disitu ada berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan estetika, berkaitan dengan sosial, dan lain sebagainya. Ini yang jadi persoalan. Kalau hanya persoalan huruf saja tidak ada masalah. Oleh karena itu jangan sampai nanti pembelajaran digital yang disampaikan kepada anak-anak kita tidak utuh terkait dengan konsep-konsep yang saya sebutkan tadi. Jadi kita sebenarnya belajar aksara itu adalah belajar kebudayaan, belajar kesenian, belajar bahasa, dan juga belajar tentang persoalan ketuhanan. Jadi kita secara holistik sebenarnya aksara Bali, seperti yang disampaikan oleh Pak Swardyana dan Pak Dinalo, sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat prinsip. Inilah beda antara aksara Bali dengan aksara yang lain di Nusantara dan juga di dunia lain, atau di tempat lain. Kalau di aksara Jawa mungkin tidak terkait dengan religinya, tidak terkait dengan agama. Kalau kita adalah, itu yang disebut dengan teologi aksara. Jadi aksara itu adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam konteks agama Hindu yang ada di Bali. Nah oleh karena itu, meskipun sekarang dia masuk ke dalam dunia digital, masuk ke dalam ruang budaya kita, budaya milenial kita, tetapi prinsip-prinsip yang terkait dengan konteks bahasa Bali dalam ruang-ruang yang sosio-religis ini jangan sampai terdegradasi. Saya kira dilematis ini bisa kita pecahkan kalau dunia anak-anak ini bisa kita masuk ke sana dengan berbagai metode dan ruang yang disenangi oleh mereka. Tetapi tidak mengurangi dari esensi, dari aksara yang kita sampaikan itu. Saya kira itu Pak Jekka. Baik, terima kasih Prof. Duwijo. Jadi kalau kita simak dari komentar beliau tadi bahwa peranan seorang guru dalam menanami bija-bija aksara di dalam ceruk hati anak-anak itu menjadi sangat vital ya. Kemudian bagaimana lalu perkembangan zaman ini berusaha untuk menyuburkannya, sehingga potensi aksara Bali itu bisa diserap mulai dari masa anak-anak. Silahkan Pak Wayanswardiana memberikan tanggapan. Terima kasih Bapak Kutu Gunayasa. Bapak Made Swasti Puja, Prof. Nenganduije sudah menjawab bapak yang bapak tadi inginkan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Bahwa anak-anak kita ini adalah generasi emas bagi perkembangan budaya Bali ke depan. Oleh karena demikian bagaimana kita memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sementara sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Nenganduije Pak Gedenale dan saya sekilas menyinggung bahwa aksara Bali sebagai akarnya kebudayaan Bali pernah kita lalaikan. Di mana sebelum ada pergub itu tahun 1980-an bahasa Bali, pembelajaran bahasa Bali kita tidak perhatikan. Saya sendiri, saya lahir tahun 1966 Pak, hanya mendapatkan bahasa Bali sampai kelas 2 SMP di tahun 1980. Hanya kelas 2 SMP, setelah itu tidak dapat lagi. Artinya meskipun sekarang sudah pembelajaran bahasa Bali sudah bagus, tetapi masih ada hal-hal yang perlu kita benahi. Seperti saya katakan bahwa aksara Bali, pembelajaran bahasa Bali itu mulai dari aksaranya, bukan dari bahasa saja. Kalau aksara Bali hilang, kemudian orang belajar bahasa Bali dengan aksara latin, saya kira pincang. Sehingga sebagaimana tadi disampaikan oleh Prabuije dan Pak Gedenale, aksara Bali itu adalah ngebeking Buwano Agung dan Buwano Alit. Kalau orang paham, mengerti aksara Bali, tenbaninya cadin gumi Bali. Tidak berani karena sudah lengkap sekali aksara Bali itu. Dan orang yang tidak mampu membaca aksara Bali, kemudian mengaku-ngaku hebat dalam konteks apapun, terutama ulahkan huragan itu saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Nah itulah mungkin yang menyebabkan akhir-akhir ini kita di Bali tanda petik ribut, bicara persoalan sampradaya, maaf keluar sedikit ya. Ya karena memang tidak belajar aksara Bali sehingga pembelajaran tentang budaya Bali itu menjadi tercerabut dari akarnya. Sebenarnya, kalau kita belajar bahasa Bali dengan menggunakan media yang tepat seperti sekarang, media digital, saya pikir disinilah peran kita sebagai generasi tua, saya termasuk tua, umur saya sudah 55 tahun ya, meskipun saya ingin muda terus. Bagaimana merebut gelanggang, gelanggang medan tempur bagi anak-anak kita yakni dunia digital itu, itu kita isi dengan beragam isi kebudayaan Bali dengan memperkenalkan aksara Bali dari awal. Sehingga mereka ngerti apa itu aksara Bali gitu ya, bagaimana fungsi aksara Bali dan bagaimana menempatkan aksara Bali dalam konteks kehidupan. Karena ada disebutkan kan aksara Uriastra, sualul itu modre, bagi saya semua aksara Bali itu suci, tidak ada modre saja suci. Karena ana ceraka itu di timur tempatnya. Itu sebagai pelindung diri orang Bali ketika dia menghayat iswara misalnya gitu ya, timur tempatnya, jangan nanti baru ana ceraka diinjak-injak maaf gitu ya, diinjak-injak. Tidak, karena itu adalah Buwano Agong dan Buwano Alit, bagaimana ana ceraka di dalam diri manusia Bali. Nah sehingga nyambung dia, dunia atas dan dunia bawah, dunia menengah ini nyambung gitu ya. Ketika orang Bali sudah mampu memanfaatkan aksara Balinya. Jadi pemanfaatan aksara Bali pun latin, pembelajaran bahasa Bali kepada anak-anak kita, ya kita harus merebut dunia yang sedang trend, yaitu dunia digital ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pandi tentu kita di Bali sangat menyambut dengan positif. Dan semoga aksara Bali juga tidak hanya menjadi milik orang Bali, tapi milik peradaban dunia. Dan tentu kita orang Bali yang mengerti, paham tentang aspek-aspek sosial religiusnya tentu lebih mengerti lagi, mempertahankannya. Lebih apa namanya, lebih banyaklah kita mulai sekarang belajar bahasa Bali itu kembali kepada akarnya. Bukan hanya huruf latin saja sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Nalo. Ya kita harus belajar bahasa aksara Bali lebih banyak. Sehingga orang Bali mulai muncul taksunya. Muncul, meskipun sudah dari dulu ada taksu, tapi taksu yang mana gitu ya. Bukan taksu dalam konteks kesenian saja, tapi taksu dalam konteks segala kehidupan. Mungkin itu yang bisa diang sampaikan Pak Budok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayansuardiana. Catatan dari beliau yang menarik tadi adalah tugas kita bersama saat ini untuk bisa merebut gelanggang hati anak-anak. Oke, saya persilahkan kepada Pak Nalo untuk melanjutkan. Matur Suksema, Pak Guna. Mantuk ke Reng Bapak Made Swasti Puja. Tidak dipungkini Pak. Apa yang Pak sampaikan juga ada benarnya. Jadi, saya dulu kembali sebelum secara esensial menjawab pertanyaan Bapak tentang pemahaman ataupun penguasaan anak-anak kita terhadap aksara dan secara umum kepada bahasa Bali. Sesungguhnya sekali lagi kita harus banyak membaca, memahami, meresapi bahwa sekali lagi aksara Bali itu penting. sehingga dalam sebuah eks-guburitan disebutkan jika orang yang tidak tahu aksara, ini dalam artian aksara Bali, jadi itu diupamakan seperti orang yang miskin, yang memang ubuh miskin, ada ubuh miskin seperti orang yang digrogoti oleh penyakit. Sudah itu ada rumpuh rimpi kayun, jadi ada kelumpuhan dalam berpikir. itulah orang yang tidak tahu aksara atau tasre itu sesungguhnya. Jadi, dia memiliki mata, hanya bisa melihat, tetapi kurang awas. Itulah beberapa ungkapan-ungkapan ketika orang yang tidak tahu tentang tasre atau aksara itu sendiri. Jadi, sesungguhnya sekali lagi Pak Wayan sudah menyampaikan, ketika digitalisasi, sekali lagi saya harus menyampaikan, bahwa aksara Bali sebagai dalam konteks sistem komunikasi, iya. Karena sesungguhnya, dalam konteks sosial religius atau magis religius itu, aksara Bali itu, Pak Wayan sudah mengatakan tadi semuanya suci. Semua aksara Bali itu suci dalam konteks tadi, sosial religius orang Bali. Semuanya suci. Karena aneh, carakah di mana, di mana yang di, dan itu ngebek ikan buan agung, dan di sini juga bagaimana, sampai hal-hal yang, katakanlah transdental, seperti itu, bagaimana aksara apa yang harus kita bayangkan ketika akan melepas roh itu, itu semuanya dalam aspek magis religius, jadi dalam kelepasan, jelas-jelas sekali aksara apa yang ini harus kita bayangkan ketika orang akan begini, ini akan begini, dan seterusnya. Jadi itu yang berkaitan dengan aspek itu. Nah, berkait dengan anak-anak sekarang, ada persoalan yang sangat kompleks, yang mendera pendidikan kita, khususnya dalam pendidikan bahasa Bali, dan khusus aksara Bali. Perlu dipahami, termasuk apa yang saya pake oleh Pak Wayan Soerdiana, prinsip ini yang kurang dipahami, mungkin ya, maaf, dari dulu juga, sekarang sudah diangkat si guru-guru yang memang berlatar belakang sarjana sasra Bali atau sarjana pendidikan bahasa Bali. Jadi, konsepnya, sekali lagi bahwa, yang menyebabkan anak-anak sulit, nah itu tadi. Pada level mana dia berada. Jadi, ketika dia sekolah dasar, aksara-aksara apa saja yang harus diajarkan, aksara-aksara apa yang harus dia tidak dibebani ketika mulai SMP dan SMA. Sehingga, kadang-kadang, saya menjadi geli sendiri, di buku-buku pelajaran SMP, saya pernah lihat, sudah ada aksara modre, di perguruan tinggi pun tidak pernah diajarkan, kata-kata di buku pelajaran SMP itu ada. Nah, ini salah satu masalah yang sangat kompleks bagi kita semua. Sekali lagi, kuncinya adalah, Bapak-Ibu guru, beserta webinar pada hari ini adalah, aksara Bali itu, menuliskan bunyi, bukan menyalin huruf. Itu yang penting. Sebagai konsep dasar, yang paling mendasar, yang harus dipahami. Itulah sebabnya, salah satu kesulitan anak-anak kita, ketika menulis aksara Bali, adalah sistem ejaannya, yang tidak nyambung. Ini salah satu, Pak Wayansuardiana pasti sudah memahami, guru-guru pasti sudah memahami. Karena, ketika huruf Latin, yang berlatar belakang sistem ponemis, nah ini sekali lagi, karena sistemnya berbeda. dan sistem ejaannya pun, ketika dibuat, ataupun, walaupun itu sudah melalui proses tahapan, yang benar, juga, tidak mendasarkan ejaan huruf Latin, bahasa Bali, pada ejaan aksara balinya. Ini salah satu kesulitan, ketika orang anak-anak menulis, dengan aksara Bali, ketika dia menyalin, nah ini, ketika dia menyalin dari huruf Latin, ke aksara Bali. Jadi konsep inilah yang tidak ditanam betul-betul, bahwa aksara Bali itu adalah menuliskan bunyi, bukan menyalin buruk. Dan sistem ejaan, sekali lagi, menjadi kendala. ketika sistem ejaan huruf Bali yang disempurnakan, dengan bahasa Bali yang disempurnakan, dengan pasang purwa beresta itu. Tidak nyambung, sehingga kesulitan. Bagaimana anak-anak menuliskan, dui purwa gitu misalnya, bagaimana anak-anak itu menuliskan pengater gitu misalnya. Ini tidak nyambung antara ejaan huruf Latinnya dengan pasang sastra balinya. Nah ini ke depan merupakan tugas besar kita bersama, sehingga, nah Pandi pun nanti ketika membuat transliterasi standar, nah ini hati-hati. Ini saran saya kepada Pandi, untuk membuat transliterasi, mungkin nanti siapapun rasumbernya, ini harus dipahami benar, bahwa selama ini, huruf Latin kita, tidak nyambung dengan huruf Aksara Balinya. Dan Aksara Bali, sudah disampaikan tadi, tidak hanya menuliskan bahasa Bali, tetapi juga menuliskan bahasa sastra sekerta, bahasa Kawi atau Jawa Punah, bahasa Bali Pulau, Bali Tengahan, bahkan bahasa Inggris. Nah ini, inilah yang kita harus pahami, dan kita bahas bersama-sama ke depan, sehingga, ketika digitalisasi ini jalan, tidak ada kekhawatiran kita, seperti apa yang disampaikan di awal tadi oleh Prof. Nengah Duwija, tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mengasa. pada saat digitalisasi itu dijalankan dengan cepat dan mudah. Jadi, saya sungguhnya berterima kasih kepada, sangat berterima kasih kepada Pandi yang akan membuat standarisasi itu, tetapi dalam proses standarisasi itu, ada berbagai hal yang harus diperhatikan dengan prinsip-prinsip dasar Aksara Bali itu sendiri. Saya kira-kira, Pak Gunah, sekali lagi ada beberapa kenalan, dan saya juga sudah berusaha, sekali lagi saya tambahkan, saya sudah berusaha ketika saya menjadi ketua badan pembina bahasa Aksara dan Sastra Bali, menyiapkan drag ejaan huruf latin Aksara Bali yang simetris, yang searah dengan ejaan atau pasang sastra Balinya. Jadi Pak Gunah tahu persis itu, dragnya dan masih disimpan oleh Pak Gunah sampai sekarang, karena kita terkendala dengan adanya pesamuan agung itu. Karena semua sistem penulisan ejaan, pasang sastra latin pun itu harus secara konvensional kita sepakati bersama dalam sebuah pesamuan yang dipasilitasi oleh pemegang kebijakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gede Nelantara atas jawaban untuk pertanyaan dari Bapak Made Swasti Puja tadi. Saya kira keseluruhan jawaban tersebut sudah merepresentasikan dan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Swasti Puja dan termasuk juga kita semua dalam konteks ini. Nah pertanyaan kedua, ini dari Bapak Prof Nyoman Swarke yang masih setia bergabung dan mengikuti acara diskusi kita. Saya bacakan, Sementer Narawakir Senedahat Singgihang Titian, Titian mempitakan, apakah digitalisasi tidak masuk ke dalam bagian peradaban orang Bali masa kini? Apakah digitalisasi tidak mengandung taksu? Mohon diberi pencerahan. Nah ini pertanyaan dari Pak Prof Nyoman Swarke. Oleh sebab itu, saya pertama ingin meminta pandangan dari Pak Swardyana, kemudian dilanjutkan Prof Dwija, nanti baru disusul oleh Pak Nalo. Silahkan Pak Wayans Swarke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah sebuah media baru yang sangat menjanjikan bagi perkembangan bahasa aksara dan sastra Bali dan juga kebudayaan Bali secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau jujur itu bahwa peradaban kita itu berkembang ketika ada media yang mendukung. Berkembang dalam pengertian mudah diakses, mudah didapat baik secara virtual maupun secara digital lainnya, itu adalah sebuah usaha yang memberikan nilai positif kepada perkembangan kebudayaan kita, khususnya bahasa aksara dan sastra Bali. Sehingga menurut Citiang ini adalah sebuah peradaban yang perlu kita sikapi. Karena ketika kita salah memasukkan isi dari peradaban itu ke dalam dunia yang lebih luas, itu tentu nanti ada hal-hal yang tanda petik hilang. Lebih-lebih dalam konteks budaya Bali yang kita kenal dengan sakralnya itu. Ada hal-hal yang penting juga tidak mesti kita ungkap semuanya. Tidak mesti kita ungkap semua. Jadi kini dunia digital itu adalah sesuatu yang memiliki taksunya tersendiri bagi kebudayaan Bali. Artinya ketika kita memasukkan hal-hal yang tepat sesuai dengan tuntunan arahan dari leluhur kita di dunia yang luas, kita akan tanda petik tidak disalahkan dan tentu di situ memberikan taksu juga kepada kita. Tetapi ketika kita pulgar, semua kita unggah, semua kita siarkan, saya kira juga tidak baik. Harus ada filterisasi terhadap proses digitalisasi ini. Sehingga kita di Bali tetap menjaga taksu dalam tanda petik. Tetapi kalau dalam konteks aksara saja ya silahkan. Tetapi jangan aksara-aksara yang memiliki kekuatan magis. Tetapi kalau aksara-aksara yang meskipun saya katakan tadi suci, tetapi bedakan antara magis dan non-magis. Suci dalam konteks ini kalau dia membicarakan pengetahuan secara umum ya siar. Kita gunakan sebagai media. Tapi kalau dia memiliki kekuatan magis, ya orang Bali menyebutnya poisik gitu ya, jangan gitu ya. Mari kita supaya tidak nyampahang dewe pedidi, supaya tidak mempulgarkan milik kita sendiri. Yang tentu di sini ada, perlu ada kesepakatan bersama gitu ya. Mana yang boleh, mana tidak boleh. Yang kira itu Pak Bro, agar kita semua komponen ya, semua komponen di Bali, stakeholder di Bali itu harus menyatukan visi, misi agar bagaimana digitalisasi ini ke depan tidak nanti justru tanda petik merendahkan martabat kebudayaan Bali itu sendiri. Kentan Menawi Pak Prof Putu, silahkan. Baik, terima kasih Pak Wayan Suardiana. Saya lanjutkan kepada narasumber yang kedua untuk memberikan respons terhadap pertanyaan dari Prof Suarga, mungkin Pak Prof Dwije, silahkan Prof. Ya, terima kasih Pak Gunung. Peradaban dan budaya itu bukan sesuatu yang final ya. Kalau kita mengutip pendapatnya TNB misalnya, kan di situ ada kebudayaan itu adalah challenge and response gitu ya. Dan peradaban Bali sebenarnya tidak dalam konteks peradaban statis, peradaban tahun 70-an, 60-an. Tapi peradaban Bali ya, peradaban Bali kini gitu. Kalau memang teknologi menjadi puncak peradaban sekarang ya itulah peradaban Bali. Oleh karena itu, kebudayaan dan peradaban Bali itu bukan sesuai yang statis, tapi sangat berdinamika sesuai dengan puncak-puncak peradaban yang dicapai oleh manusia itu sendiri. Kenapa? Karena kebudayaan itu sebenarnya kan hasil olah pikiran. Semakin berkembang pikiran orang, maka kebudayaan itu semakin berkembang. Kemudian semakin cerdas orang itu, maka peradabannya juga semakin maju. Nah, jadi kecerdasan, pikiran, dan itu adalah bagian dari perjalanan dari sebuah kebudayaan dan peradaban. Jadi, karena itu berbasis rasio, berbasis pemikiran, logika, maka kebudayaan Bali itu juga masuk ke dalam kebudayaan digital. Hanya persoalannya ketika ada proses penulisan aksara melalui dunia digital dan dunia manusia, apa disebut dengan manuskrip itu, di situ ada sedikit ada secara esensial ya, seperti yang samping oleh Pak Gede Nalu tadi. Kalau namanya menulis itu kan beda dengan mencetak. Kalau digital itu kan mencetak, bukan menulis gitu ya. Ya, mungkin di situ ada proses, tapi dengan menggunakan alat yang berbeda. Sementara kalau kita lihat dari babuan yang ada, bahwa menulis aksara itu adalah melinggihkan sang yang ngaji seraswati dalam diri kita, dalam padmar daya kita. Di sini makanya aksara itu adalah sebagai candi pustaka. Jadi, linggih itu sang yang ngaji seraswati. Linggihnya Tuhan gitu. Ketika kita menulis, sebenarnya menempatkan beliau, menempatkan dewa aksara itu ke dalam padmar daya kita, melalui samyoga itu. Baru kita menulis gitu ya. Nah, itu kalau kita menulis. Tapi ketika kita mencetak, dengan dunia digital, kita tidak bisa melakukan proses itu. Jadi, antara mencetak dan mulis itu ada perbedaan yang cukup mendasar. Nah, bagaimana dengan taksunya digital? Maka kita juga harus berimplikasi atau berasumsi bahwa taksuning digital berbeda dengan taksuning tangan gitu. Karena prosesnya berbeda gitu. Tetapi, apakah di dunia digital tidak ada taksu? Itu ada. Taksuning digital itu sebenarnya sudah ada. Apa yang taksuning digital? Lalu kita lihat dari sistem perundagian kita, teknologi wiswa karma itu sebenarnya taksuning digital itu. Jadi, sampai mobil pun kita berikan taksu gitu. Karena digital itu tidak berproses secara humanistik, secara padmerdaya, maka aksara digital itu harus diberikan taksu, seperti kita memberikan taksu kepada hasil teknologi itu. Seperti, misalnya, kalau hasil cetakannya mungkin, kalau kita bisa, mungkin diberikan taksu. Baru bisa memberikan, baru bisa digital itu bertaksu. Karena digital itu sudah soal teknologi dan tidak bisa kita sebut sebagai sebuah proses yang menggunakan taksu gitu. Nah, pertanyaan Pak Prok tadi adalah, apakah digital itu, akar bali digital tidak bertaksu gitu? Nah, saya kira taksu ini kan harus diberikan pada humanistiknya. Jadi, teknologi itu tidak punya taksu dia. yang memberikan taksu itu adalah apa namanya, spirit dan humanistik kita. Oleh karena itu, ketika barang menjadi milik kita, mobil menjadi milik kita, keris menjadi milik kita, baru diberikan taksu gitu. Nah, ini barangkali ke depan perlu dipikirkan bagaimana teknologi sebagai alat itu bisa diberikan taksu gitu. Nah, saya kira ini satu hal yang menarik dari pertanyaannya Pak Prof. Noman ini. Adakah teknologi yang terkait dengan bagaimana mengembalikan taksuning aksaro di dalam teknologi digital? Ini saya kira perlu pemikiran baru. Apakah nanti ada peradaban baru yang ngecun dengan itu gitu? Saya kira sepanjang yang saya pahami bahwa taksuning aksaro itu bukan sekedar menulis, mencetak aksara, tetapi ngelingihang ngelingihang ide sangyang aji sraswati, kemudian kita candikan di dalam padmerdaya, baru kita menulis, sehingga petulisan itu menjadi bertaksu. Nah, barangkali ini yang memang perlu secara esensial, tadi Pak Gede Nalo sudah katakan, jangan sampai pengalihan ke teknologi ini justru menjadikan teknologi menjadi ideologi dari anak-anak kita atau ideologi dari kebudayaan Bali. Jelas bahwa teknologi itu adalah alat untuk mencapai puncak peradaban, bukan teknologi itu adalah sebagai tujuan dari puncak peradaban. Akhirnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Duwijo. Jadi pada intinya peradaban Bali atau sangaskara Bali begitu, itu bukanlah sebuah proses final, tetapi proses yang dinamis ya. Dan setiap generasi itu bisa memberikan susunan-susunan baru, kontribusi-kontribusi baru untuk pencapaian peradaban itu. Silakan Pak Gede Nalantara memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Prof. Nyoman Suarke. Sebuah pertanyaan yang luar biasa berkait dengan peradaban. Sekali lagi, saya sudah menyampaikan tadi bahwa sesungguhnya peradaban itu selalu dinamis. Peradaban orang Bali dari dulu sampai hilir, dari dulu sampai kini, itu tentu berubah-ubah sesuai dengan eranya. Sekarang ketika digitalisasi merasuk ke dalam semua kehidupan, aspek kehidupan kita, tentu bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa sekaranglah abad digital. Jadi peradaban digital itu sudah mulai sudah mulai masuk dalam kehidupan masyarakat Bali. Sehingga digitalisasi itu memang bagian dari peradaban. Sekarang ketika kita membicarakan taksu, apakah digitalisasi itu sudah tidak mengandung taksu. Pak Nengaduja tadi sudah sebenarnya sudah menyampaikan dengan jelas taksu digitalisasi itu yang model apa, apakah dalam kaitan aksara ini, jadi aksara yang digital itu tidak mengandung taksu. Jadi sekali lagi sudah disampaikan tadi, sesungguhnya kalau itu bisa muncul, walaupun nanti sesungguhnya apapun, bahwa kalau kita lihat esensi dari sebuah taksu itu adalah sesuatu yang abstrak tentang aspek yang ada dalam taksu itu ada kecerdasan, ada keindahan, ada sesuatu yang mujisat di sana. Jadi aksara Bali pun nanti bisa memunculkan taksu. Taksunya aksara Bali itu ketika muncul di dunia digital dan prosesnya pasti akan melalui tulis tangan dulu. Jadi font-font kita bisa memunculkan taksu itu. Jika sekali lagi aspek estetis itu juga adalah bagian dari taksu itu sendiri. jadi ketika aksara Bali dia memiliki aspek estetis akan secara tidak langsung, kita tidak akan memberikan taksu itu, jadi saya mungkin sedikit agak berbeda dengan pandangan, kita tidak akan bisa memberikan taksu itu, jadi taksu itu adalah muncul sebagai sebuah kekuatan yang datang dari dalam dari aksara itu sendiri atau dari apapun itu, dari proses humanitasnya terus ke digitalisasinya, dia akan muncul secara tiba menjiwai apa yang di digitalisasi itu dalam proses kecerdasannya, keindahannya, dan kemujizatannya itu. bisa jadi. Jadi apa yang di digitalisasi itu memunculkan taksu. Jadi bukan kita yang memberikan taksu, tapi muncul secara guide. Jadi secara di luar nalar kita. Jadi ketika jadi pandangan orang Bali pun terhadap taksu ini bisa bermacam-macam. Jadi bisa taksu itu mungkin karena melihat keindahannya dan karakternya yang luar biasa, secara subjektif, bisa juga secara objektif muncul taksu itu dan dipandang memang bertaksu oleh semua orang. Jadi itu Pak Nyoman semoga berkenan. Jadi bisa saja dengan digitalisasi taksu itu muncul. Tetapi seungguhnya taksu lebih muncul pada dalam proses humanitasnya. Jadi proses seseorang untuk melakukan perbuatannya, mencandikan aksana itu dalam dirinya. Saya kira Pak Nyoman, Pak Gunung. Baik, terima kasih kepada Bapak Gede Nelantara, Ibu Bapak dan para sahabat sekalian. saya kira kita sudah menelenggarakan acara simposium pada sesi pertama ini dengan Paripurna. Ketiga narasumber telah menyampaikan sari-sari pemikirannya dan telah disemai dan disuburkan pula oleh pendapat dan pertanyaan dari para peserta yang mengikuti acara ini. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan bahwa aksara Bali memang mesti ditanam di dalam hati masyarakat Bali karena kalau aksara itu tidak tumbuh di dalam ceruk-ceruk pemikiran masyarakat Bali maka seperti yang disampaikan ketiga narasumber manusia Bali bisa sungkan rumpuh ring pikayunan jadi rumpuh di tataran pemikiran. Kedua keluen ring pengerasa senantiasa lapar dari segi perasaan dan kedat tanpa awasan jadi penglihatannya tidak memiliki visi yang jelas dalam menata kehidupan. Kedua aksara itu sendiri adalah produk landeping hidup ketajaman pemikiran dan aksara adalah teknologi itu sendiri karena dia dengan penemuan aksara kemudian pikiran manusia bisa diwujudkan dan diawetkan oleh sebab itulah aksara Bali sesungguhnya tidak antipati terhadap perubahan terutama terhadap media kita ketahui bersama di masa lalu aksara Bali ditulis di atas batu candi-candi tebing aksara Bali ditulis di atas lempengan-lempengan tanah liat lempengan-lempengan tembaga atas lontar dan saat ini adalah digital oleh sebab itu digitalisasi adalah solusi untuk meretas disrupsi aksara Bali terima kasih Om Santi 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 Om terima kasih Terima kasih.